Intro Yuhu everybody welcome back again with me Halo di Lazy Monday And aku udah kembali lagi sama gue Di Ini udah lama banget ya Gue terakhir tuh bikin ini tuh Free Fire Tenang-tenang Gue tuh udah serius nih Udah gue pake topi Pake cemata Atribut formal Jadi gak akan bercanda gue Tapi hari ini gue pengen ngasih Sebenernya ini udah cukup lama ya Udah sekitar beberapa bulan yang lalu Dan Ini keluar sebuah Bisa dibilang sebuah gameplay trailer Bisa dibilang kayak demo Dan ini dari Indie Path Jadi Seperti seseorang Fans yang suka ngebuat Art-art untuk game-game kesukaan mereka Yang biasanya Dia buat itu melalui dengan Unreal Jadi kalo lu liat channel Youtubenya Di Indie Path itu ada Mega Man juga ada disana Terus ada si Cobblepot Alias The Penguin juga ada disana Jadi dia ngedesain-ngedesain lah Nah baru belakangan ini Dia tuh ngebikin sebuah game Bisa dibilang sebuah demo ya Seperti Fan Art Untuk Batman Nah ini adalah Tipe-tipe Batman nya Kayak Si siapa yang namanya Batman dulu tuh Michael Bolton lo penyanyi George Michael juga penyanyi Mel Gibson tuh Siapa-siapa Siapa yang Batman ini Gue lupa Oh George Clooney Dari tadi gue Cari-cari kan Ini dia bikin Namanya Non-Commercial Project Fan Game Demo Discontent will not be released Sampai kapanpun gitu ya Dengan judul I am Batman ya Jadi udah berapa bulan Nah ini dia nih Gue tuh Wah Gue tuh big fan Sebenernya sama Batman ini Walaupun tadi gue lupa namanya Tapi gue suka banget Sama Batman ini Karena konsepnya tuh Bener-bener klasik Gitu dan Gue suka banget Nah Ini dia ceritanya kan Bikin-bikin model k-demo ya Terus resolusinya dipilih sama dia Untuk Udah Efek CE-nya ada MSCE-nya ada Fishing-nya di off-in Nah penting-penting juga Nah ini dia Si Batman George Clooney Salah satu Batman Yang paling berhasil ya Setelah Mungkin gue bilang Setelah Christian Bale Tuh ada George Clooney Habis itu mungkin baru Si Ben Affleck ya Nah ini ada 3D artnya Yang label design Osmani L. Gomez Dan musiknya By Bonnie Baez Dan Special Thanks juga Sama Richard Martinez Dan ini dari Indie Path Jadi Salute aja sih Buat dia Untuk udah ngebuat ini Walaupun Trailer dia di Youtube itu Ditake down sama WB Cukup aneh sih Kenapa ditake down sama WB Agak menarik tuh Buat gue tuh Kenapa WB menganggap ini Sebagai Penyalahgunaan copyright ya Atau Bisa dibilang kan Ini adalah fan art Harusnya Mereka bersyukur Ada yang ngebuat gitu kan Tapi ternyata dibuang Nah ini ada Batcave Ini ada Batcave Dari si Batman itu sendiri Lu bisa liat bahwa Ini adalah impian dari para gamer Untuk memainkan Batman George Clooney Dengan segini Realistiknya gitu Cakep banget gitu Liat tuh Coba George Clooney Teksturnya Capenya dapet banget Capenya si George Clooney Itu kan agak tebel ya Gak kayak Batman-Batcave yang Sekarang yang agak luas gitu Dulu tuh sampe Nutup ke bagian Siku kanan-kiri kan Nah Dan dia di Di kanan-kirinya tuh Ada handle tuh Ada handle buat Menerbangin sayap Nah ini kasnya banget nih Klasik 80's to 90's movie Ini kayak gini nih Ngomongin teknologinya Dan ini digambarkan dengan Sangat-sangat sempurna Menurut gue Melalui fan art ini Yang berdurasi sekitar 20 menitan ini Jadi ini sekali lagi Bukan Bukan gue yang mainin Jadi jangan salah sangka Disangka gue punya gamenya Tapi inilah dia Reaction pertama kali gue Ini pertama kali banget Gue nonton secara full Ini untuk konten ini Karena gue udah tau Ada trailer Ada fan artnya Cuman Kemain gue postpone nontonnya Mendingan gue bikin konten gitu Sebagai Ya bisa dibilang Sebuah hal Supaya WB nanti mau bikin game Kayak gini Semakin banyak kreator yang bikin ini Kali aja WB jadi tergerak Karena dia nge-take down Punyanya si Indie Pad Itu parah Itu kocak juga tuh Tadi kalo kita bisa remove The suitnya disitu tuh Kayak apa gitu ya Tampilan George Clooney Dengan Jazznya gitu ya Tapi kayaknya bukan George Clooney deh George Clooney tuh kan Yang Batman-nya jelek banget ya Gue lupa namanya siapa Gue cek Emang agak bego gue Gue cari cari-cari Bukan Michael Keaton Jangan Michael Keaton Ya jadi Jadi maafkan kebodohan saya Tapi Michael Keaton ya Yang bener Dan ini ada Batmobile Batmobile nya sih sebenernya Sebelum-belum sempurna-sempurna banget nih Karena Dari segi kaca Menurut gue Kurang Dan untuk finishingnya kayak kurang Tapi Kita bisa liat dalemnya Ini Batcave nya nih Bener-bener Autentik banget nih Gue sebagai orang yang Mengkoleksi mainan Batman Agak bangga Melihat trailer ini Soalnya kita tuh Belum pernah ketemu Game nya Michael Keaton Yang bagus gitu Nah ini cerita Road to Gotham Karena Di fanart ini Dia akan ngasih liat Ada Gotham Ada Flugelheim Museum juga Nah ini belum sempurna Tentunya Karena kan Baru fanart Dan ini baru Early banget Dan Kayaknya membuatnya juga Iseng-iseng doang gitu ya Jadi secara fisik Mobilnya juga belum disempurnain Untuk jalan Agak ngepot gitu Tapi lo bisa liat dari ambient Semuanya hidup Di kanan kirinya Nggak terasa mati Jadi untuk Garapan dia dari Dari awal Sampai kesini pun Udah serius banget sebenernya Lo bisa liat Reflection nya Terus dia ngasih ornamen Ada Lampu tembaknya Batman Itu semuanya Ini bener-bener serius Digarap deh Terus dia ngasih bus juga Ini bener-bener keren sih Fanartnya Dan sayang banget WB gak menghargai ini Dan malah di takedown Agak absurd Tapi memang itu Kasnya WD lah ya Selalu kayak gitu Sekali lagi ini bukan Batman George Clooney ya Gue salah ya George Clooney tuh Batman nya jelek Menurut gue Ini adalah Batman nya Michael Keaton Yang main Birdman Sebagai sebuah Film satir Dari Batman nya Yang akhirnya dia juga jadi The Vulture kan Karena sama-sama terbang Kok udah nyamuk ya Nah ini Kas nya Gotham banget Gue gak tau sih Ini bener-bener Kalaupun misalnya Aset nya Unreal Gue gak tau Apakah gue belum pernah Coba buka Unreal juga Jadi gue gak tau Apakah ada aset seperti ini Dia bangun Start from the ground Karena memang Katanya dia bener-bener Bikin ini Bener-bener seserius itu Karena semua aset nya Bisa dibilang Hampir 1 Banding 1 Dengan Gotham Yang ada di Film 90-annya dulu Nah ini ke museum ya Nah jadi kalo lu mau tau Konsepnya museum ini Adalah konsep dimana Joker pertama kali Ketemu sama si Vicky Untuk ngurusin masalah Identity reveal nya Si Batman Tapi ternyata jadi Lu tau Joker udah disana Ujung-ujungnya Banyak yang mati Di museum Itu konsep museum nya Si Vlgelheim ini Lalu bisa liat tuh Semua sampai Sampai jauh-jauhnya tuh Semuanya ada Ornamen-ornamen Yang memang Ada gitu Di 90-nya Dan Ini sebenernya Menurut gue pribadi ya Ini adalah Batman Paling otentik Dibanding kalo misalnya Kayak ngomongin Batman nya si Christian Bale Itu gak se-ontentik Ini Siti Karena dulu Kalo ngomongin WB Itu kan tipenya Shooting nya tuh Masih bener-bener Di soundstage Terus tipenya Emang bikin banget Di dalam studio Jadi lu bener-bener Ngerasa Komikal banget tuh Di Michael Keaton Batman sama George Clooney Sama si Van Kilmer Kalo gak salah Itu Emang bener-bener Konsep Batman banget Dan Christian Bale Terus Ben Affleck Buat gue pribadi Secara personal Kurang Batman Walaupun badan Sesungguhnya Batman Adalah Batman Ben Affleck Dan beberapa adegan-adegannya Ben Affleck Itu adalah Bener-bener adegan Yang ada di Komik Biasanya diambil Jadi kalo misalnya Ben Affleck digabung Dengan setting kotanya Michael Keaton Menurut gue Jadi epic banget Sebenernya Dan ini yang coba Digambarin Laut game ini Itu kita Aduh pengen banget Sebenernya nyobain Batman Selain Arkham Knight Yang udah sesempurna Itu sebagai game Batman Ini kalo bener-bener Direalisasikan Sama WB Diajak kerjasama Indie Path Asset-aset Udah jadi lah Ini kira-kira Mungkin 20% 30% aset Udah jadi Dan kayaknya Gue gak perlu Open world juga Kalo misalnya Batman kayak gini Batmannya dia Linear-linear aja Gak usah kasih-kasih Gue free room Gak penting-penting Amat free room Yang penting Kasih gue kayak gini Punya multi-approachment Untuk misinya Menurut gue udah Sempurna banget Dengan kota Sekecil apapun itu Asal linear Dan storylinenya juga Kohesif Saat dianterin Menurut gue Udah fun banget Ini ada teaternya juga Keren banget sih Ini yang bikin Indie Path Gue salut banget Semoga Pekerjaan lo Pekerjaan lo Di masa mendatang Bisa Bagus gitu Ada joker tuh Keren banget Tapi tentunya Dia belum Ngedrop crowd Sama sekali Belum Ngedrop Debris Sama sekali Kan biasanya Kalo Gotham tuh Kasnya adalah Banyak koran-koran Di pinggir-pinggir Itu belum ada Sama sekali Jadi memang Masih mentah banget Aset jadi doang Tambahin air Dan reflection Udah cukup bikin Realistis Dan Lampu-lampu neon Neon Kasnya 80s 90s 70s 80s 90s Jaman-jaman Era-era Cold War Model-model Kotanya Keren banget ya Dari Ambience tuh Menurut gue Dapet banget Dapet banget Kelamnya Batman pada masa itu Dan memang Batman terkenal dengan Kota yang Kriminal banget Dan kelam banget Dan itu Dideliver dengan Sangat berhasil Menurut gue Di Fan art ini Dan kenapa WB harus Take down itu Aneh sekali Mungkin WB maunya Kalau fan artnya Bikin Josue Don Aset sih Masih Bener-bener Di depan-depan Masih Mentah banget Fun banget Kalau bisa jadi Michael Keaton Form Dan Batman ini Di gamenya Bisa jalan-jalan Di kota Serialistik Ini Wah Cakep Nah kita lihat Si Batman Gerak KP itu Juga Autentik banget Sama banget Sama kayak Pas itu Ini Gautom Central Apa namanya Train Station Ini City Hall City Hall Pas Adegan Adegan Dimana Michael Keaton Lagi Di bawah Kalau gak salah Lagi ada interview Ada media press Di City Hall Di Batman Michael Keaton Yang seri 1 Itu disini Adegan yang cukup Ikonik Yang ngasih lihat Bagaimana Ini Terbang 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 Tapi Texture Sudah cukup Matang Niat Banget Banget Ini fan Art Si Ini kerjaan Harusnya cukup Lama Dan ini Yang gue bilang Lo bisa bikin Hampir sama Seperti ini Kalau lo Seniat itu Main Planet Series Planet Zoo Atau Planet Coaster Lo bisa bikin Kota Batman Bahkan disana Keren Itu Kalo Tiba-tiba WB Ngeluarin trailer Ternyata Kerjasama Bareng Indie Path Wah Gokil Ternyata Dia nge-remove Kemarin Untuk Memberikan Surprise Lain Mantep Banget Kalo Beneran Kejadian Gue Lupa Apakah Ada Batman Michael Keaton Jaman Dulu Untuk Gamenya Harusnya Sih ada Karena Gue Paling inget Itu Mainin Batman Batman Komik Gamenya Sama Batman Christian Bell Di PS2 Jaman dulu Karena Mungkin Pas Batman Ini Ada Gue Baru-baru Lahir Jadi Gue Nonton Ini Juga Di Tahun 2000 An Jadi Mungkin Kalo Ada Gamenya Pun Gue Udah Kelewatan Jadi Ngeliat Lagi Sebagai Orang Yang Memang Kebetulan Ya Suka-suka Sama Batman Dan Mungkin Karakter DC Paling Menarik Buat Gue Paling Favorit Juga Buat Gue Karena Modelannya Baik Tapi Ada Gobloknya Juga Karena Dia Nggak Tidak Sama Tidak Menyiksa Musuh-musuh Dia Jokers Sebenernya Mirip Gitu Dari Konsep Karakter Cuman Jokers Jahat Cuman Sama-sama Pengen Nyiksa Musuh Jokers Jokers Tidak Mati Dan Kalo Joker Pun Mati Bagi Batman Itu Batman Kehilangan Arah Hidup Kalo Joker Itu mati gitu Mungkin kalau lu pada yang baca komik Bisa membetulkan perspektif gue ya Karena gue gak baca-baca Komik Batman banget nih Cuman menilai dari depan doang Ini kotanya udah bagus banget ya Bayangkan anda bisa terbang Di vertikality yang lebih tinggi ini Jadi kalau Arkham series itu Vertikality nya kan gak tinggi banget sebenernya Tempat-tempat untuk lu naik itu gak terlalu tinggi Jadi untuk Distance nya juga gak gitu gede Nah ini gede banget nih Karena kan memang zamannya Batman Begins dan kawan-kawannya Michael Keaton nih gedungnya tinggi-tinggi banget Modelnya tuh kayak menara-menara banget Jadi kalau bisa main setinggi itu asik banget Kayak jadi Spiderman di PES 4 ya Nah ini kita ke museumnya nih Si Vlgelheim ini Gila museumnya dibikin seserius itu Iya memang Joker akhirnya bikin chaos Di museum ini Dan banyak sekali lukisan-lukisan yang hancur Karena si kelakuannya Joker Ini Jokernya dulu yang main itu Salah satu Yang aktor paling gokil tuh Yang main The Shining juga Gue coba cek namanya ya Gue lupa lagi namanya Model jokernya Tim Burton itu si Ah Jack Nicholson Iya Jack Nicholson Salah satu aktor yang memang horror gitu mukanya tuh Apalagi di The Shining tuh Ini dia doi sempet-sempetnya bikin museum Supaya fanartnya lengkap gitu ya Tapi lu coba lagi deh Lu coba lagi setelah lu nonton berbagai macam Batman Lu nonton Batman ini lagi deh Lanjut dan Doi bikin Joker Eh bikin orang ya Habisi jibret sama Joker Seru nih Kalo tiba-tiba ada Jack Nicholson yang dateng Iya loh Kayak emang beneran mau eksekusi Mau jadi game gitu Ini ada ngeluarin gas Kabur 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 Kok kabur Spirit Berak di celana Batmannya guys Gila keren banget deh Fanartnya parah ya Eh Kayaknya itu doang Oh masih ada lagi Jack Nicholson Anjrit Salah satu Joker Paling ikonik Jack Nicholson Joker paling kampret Ya seperti biasa ya Setiap adegan-adegan Batman Itu di gamenya pasti harus ada Kejar-kejarannya Gak lengkap soalnya game Batman Gak ada kejar-kejaran Gue penasaran pengen liat dashboardnya itu sih Gila Balancingnya dipikirin ya kan Ada Ada dinamika gitu Dalam gameplay setiap misi Mobilnya kenapa gitu Niat-seniat itu ya Dipikirin sepikir itu Apinya masih ini nih Masih agak piramid ya Oh gak bisa ngebut mobilnya Batman Habis di ini Dirusakin sama Joker Kan ini gak yusah nih Kontrolnya pasti yang Berantakan ya kayaknya Bro Turkey Balik lagi ke Batcave Sudah dipikirin juga ya Untuk skip the ride Karena emang paling bosan adalah Traveling ya Dalam sebuah game tuh Kadang-kadang kalo ngelewatin Itu-itu lagi Itu-itu lagi Itu capek Dan skipnya juga dikasih Animasi ya Jadi ada transisi tuh Dari lo titik awal Sampai ke titik home-nya Ada transisi Dimana emang lo beneran jalan Bukan asal nge-skip doang Minor tapi nice touch aja Buat gue Balik lagi doi Keren sih ini Gue rasa Rocksteady bisa bikin Much better dari ini Karena ini pekerjaan sedikit orang Rocksteady punya tim yang gede Udah megang mekanik paling sempurna juga Buat Batman so far Jadi harusnya sih Untuk bikin kayak gini Bagi mereka tuh Mudah sebenernya Tinggal ganti skin Michael Keaton Build dunia Michael Keaton Dengan konsep combat Mekanik yang sama Dengan Arkham Series Karena combatnya Gak perlu diapapain lagi Udah combat mantep banget Dan Arkham Series Gue akui sebagai Salah satu game Batman terbaik Di muka bumi Yang pernah ada Gue bangga gitu Lahir di era-eranya Arkham Series ya Karena entah Sampai kapan Nanti kita ketemu lagi Sama game Batman Yang sekeren itu Akankah kita remove the suit ya Akhirnya remove coy Akhirnya kita bisa Bisa lihat Michael Keaton Di sini Jack Nicholson Anjay Keren banget ya Dia tuh Apa ya Bisa dibilang kayak Lovable villain Dari jaman dulu Kalau main-main film Ya itu dia Apa namanya Si I am Batman Harusnya udah gak ada lagi Dia paling udah ngapa-ngapain Udah presenter doang kali Maksudnya ada dua ya kan guys Kursornya nih gue ikutin Nah jadi itu dia Fan artnya gue mau kasih lihat Kalau lupa ada juga Sambil ngasih reactionnya sih Ini adalah salah satu fan art yang bagus banget sih Buat Batman Kalau bisa WB kasih ini ke Rocksteady Untuk jadi referensi Gue yakin Rocksteady juga Lihat gitu ya Bagaimana fan art ini dibuat Dengan segitu seriusnya Dan detailnya Dari semua dunia Partikel dari Batman-nya Tim Burton Jadi harusnya Kalau memang mereka mau buat Ini adalah Yang terbaik Untuk bisa di Copy paste Kalau nanti keluar soalnya Model Batman Tim Burton Terus gak lebih bagus dari ini Gue tau scope ini masih kecil banget Gak bisa dibandingin sama Game yang udah 100% Karena ini mungkin hanya cuman 10% mungkin Sampai 30 mungkin Untuk dunia yang tadi disitu-situ aja Jadi masih ada ratusan persen lainnya Yang belum dikerjain pastinya Jadi bakal banyak VR Kalau akan Nge-replika Batman-nya Tim Burton lagi Yang segitu ikoniknya Dan ini adalah salah satu Batman yang paling ikonik Menurut gue Karena konsep desain kostumnya pun Belum semodern sekarang Yang lebih minimalis Gitu lebih santai Karena Batman yang Jamannya Tim Burton tuh Masih yang bener-bener modelnya tuh Icon banget Nge-pop banget Makanya logonya dikasih kuning Dan salah satu logo yang paling Iconik juga Karena lu bisa liat Di semua partikel Batman Gue Misalnya gue beli gelas Batman Comic Batman Itu pasti Batman logonya ada kuningnya gitu Rata-rata Kalau yang klasik Jadi ini udah bagus banget Kalau misalnya kalian punya pendapat lain Boleh banget Drop di kolom komentar Untuk ngomentarin I'm Batman Dan terima kasih juga untuk Indie Path Udah bikin ini Dan seniat itu Untuk meluangkan waktu Dan membuat ini Menyenangkan hati kita Para-para Fans-fansnya Batman juga Walaupun gue gak bisa dibilang Fans hardcore banget Cuman ngumpulin figur doang Sama nonton film Batman Gue aktornya aja Gue kadang lupa Tapi itu aja Yang bisa gue sampein ke kalian semua Kalau misalkan punya masukan Kritik Atau mungkin perbaikan Dari beberapa hal Yang gue ngomongin Di I'm Batman ini Mungkin bisa tulis di kolom komentar Dan kita bisa berdiskusi Guys Di kolom komentar Dan kalau kalian mau nanya Headset wireless gue apa Ini adalah Razer Opus X Jadi kalian bisa beli Harganya cukup affordable Sekitar 1 jutaan lebih Ada 3 warna Ada hijau Ada pink Ada putih Kalian bisa pilih Terserah Mau yang mana Kalau mau beli Linknya gue taruh Di deskripsi di bawah Tidak disponsorin oleh Razer Karena gue cuma pake aja Itu Razer Jadi kalau mau beli Ya itu informasinya Yaudah itu aja Sampai jumpa Di video selanjutnya Setelah serius ini Gue akan nge-launch Video yang Fun Yang mungkin bisa gantiin BNB Gitu ya Karena mungkin gue udah mulai bosan juga Dan penonton Kayak udah mulai bosan Setelah episode kedua Jadi kita ganti So Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Follow kita di Adelizimande Gue di Adelizimande Kita ada di facebook Ada di twitter Ada di tiktok juga Di Adelizimande Nggak deh Facebook Iya instagram Facebook Maaf guys Jadi itu aja ya Yaudah sampai jumpa Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax